Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Rahayu, Salam Sehat, Salam Semangat Jumpa lagi dengan channel Gibrdek Kantil Semoga sobat-sobat berdek selalu dalam keadaan sehat, kuat afiat Resekinya selalu lancar, selalu berbahagia dan selalu tetap semangat Oke, kali ini Gibrdek masih membahas tentang pergerisan Nah, kemarin sudah Gibrdek bahas tentang 3 cara mudah bagi pemula ya Untuk mendapatkan keris yang bagus Jadi kalau kalian baru ingin mau koleksi keris, mau bermain keris Itu ada 3 cara mudah untuk mendapatkan keris yang bagus Itu cara paling simple lah ya Yang mau Gibrdek bahas kali ini adalah yang agak lebih mendalam Jadi jika kalian ingin mengoleksi sebuah benda Kalian harus mengenal spek-speknya dulu ya Di sini kalian mau mengoleksi motor atau mobil sama Kalian harus tahu speknya bagaimana, buatan tahun berapa dan sebagainya Di sini keris juga begitu Kalian mau mengoleksi sebuah keris Kalian itu harus mengerti tentang tangguhnya Tangguh adalah secara fisiknya ya Secara fisik, terus tayuh Tayuhnya itu tentang apa yang ada di dalamnya Jadi tentang Ya di sini lebih cenderung ke magicnya Atau tuah yang ada di dalam tersebut Terus yang ketiga pas ikutan atau keserasian Keserasian dari keris tersebut, dari kucuk sampai ke pesi Itu serasi atau tidak Itu harus diterliti Jadi Kalau pas ikutan ambil sama Serasi atau tidak Sama seperti mobil atau motor Ini original atau tidak Memang benar-benar buatannya gini atau tidak Atau ada tambahan-tambahan lainnya Itu ya Oke Itu nanti Yang mau Gibrdek bahas Untuk di video kali ini Adalah di tangguh Jadi baru tangguhnya dulu ya Oke sebetulnya apa yang harus kita tahu Untuk menutangguh Untuk melihat tangguhnya Oke Gibrdek buka sini ya Oke pertama kita untuk tangguh Itu kita bisa mendengarkan dari bunyinya Ini kemarin sudah Gibrdek bahas Di tiga cara untuk mendapatkan keris bagus Salah satunya adalah bunyi Jadi bunyinya di Ting gitu ya Kalau bunyinya Keng Gung 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 Nah itu Itu bagus ya Itu Memudahkan mendapatkan rezeki Itu apa namanya Saneponya ke arah situ Terus kalau di Bunyian Tong Ting Geng Itu Ya pokoknya agak nyaring itu ya Itu memiliki Yang mempunyai keris itu Akan memiliki kewibawaan Memiliki kewibawaan Memiliki karir yang bagus Namun tidak boleh berbuat jahat Karena kalau berbuat jahat Dia akan mendapatkan jilangka Terus satu lagi Kalau semuanya di Tong Ngong Ngong Ngah Tong Ngong Ngong Gitu kan Ya ini bunyinya mungkin Tidak sama ya Nanti kalau kalian mau ngecek Coba disama-samakan Bunyinya begitu ya Tong Ngong 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 Ngah Itu Ini orang yang memegang Teris ini Bisa menjadi orang yang kaya Karirnya bagus Cocok di Bidang pemerintahan Atau di sektor pemerintahan Itu akan memiliki Karir yang bagus Itu salah satunya Jadi bunyi Jadi tangguh itu Meneliti tentang Bunyinya Kalau bunyinya Oh ini bagus ya Untuk Apa namanya Tadi ya Untuk karir bagus Oke Satu dulu ya Habis itu Dilihat dari Warna besinya Warna besinya Itu kehitaman Kemerahan Atau bagaimana Itu banyak Nanti kibledek bahas lagi Di Session selanjutnya ya Untuk kali ini Kibledek bahas Di tanggungnya Jadi Kita belajar Step by step Jangan keburu-buru Jadi dari warna besinya Oke Dari warna besinya Bagaimana Habis itu Dari Jenis besinya Yang ketiga Dari jenis besinya Ini dari Besi apa Dari besi apa Lalu yang keempat Kita bisa Lihat pamor Pamor itu Adalah lukisan Di sini ya Jadi Lukisan pamor ini Itu terbentuk Dari campuran Jadi Untuk sebuah keris Kan ada Campuran besi Baja dan Mungkin Nickel atau meteor Atau semacamnya Nah disitu Nanti kalau setelah Ditempa Dijadikan satu Akan keluar Semacam lukisan Abstrak ya Itu Kita sebut pamor Jadi kalau Lukisannya itu Kalau diwarangi Itu kelihatan Jadi Jadi kita sebut pamor Ada yang Macam-macam pamor Itu ada yang Budak emas Terus Wah macem-macem Itu banyak sekali Tentang pamor Itu nanti kita Bahas di lain Waktu Oke Tadi Sudah tahu berapa Pamor Keempat ya Jadi dari Bunyi Dari Warna besi Dari jenis besi Terus dari Pamornya Habis itu Dari garapannya Garapannya ini Gimana Garapannya Bagus atau Tidak Garapannya Rapi atau Tidak Garapannya Bagaimana Itu kita Delikin juga Habis dari Garapannya Kita bisa Melihat ke Ini Yang buat Empu siapa Jadi Garapan ini Biasanya dibuat oleh Empu siapa Habis itu Diprediksi Di tahun berapa Atau Dari tahun berapa Dulu Itu bisa juga Jadi Lebih mudahnya Ini dari Tahun berapa Diprediksi Dari tahun berapa Kalau sudah ketemu Tahunnya Prediksinya ketemu Oke Empunya Itu yang Disitu Di tahun tersebut Itu ada Empu siapa saja Jadi Salah satunya Mungkin yang Membuat Keris tersebut Habis itu Disitu Ada Rajanya Siapa Waktu itu Rajanya Siapa Terus Pembuatan Keris ini Itu Berdasarkan Tita Raja Untuk Apa Jadi Jadi Kurang lebihnya Untuk tangguh Itu kita Meneliti Sampai segitunya Sampai segitunya Jadi Pertama itu Dari budinya Terus Dari Warna besi Jenis besi Terus Pamor Terus Garapnya Tahun berapa Rajanya Siapa Terus Empunya Disitu Siapa Terus Untuk Tintah Apa Jadi Pembuatan Keris itu Tintahnya Itu apa Jadi Ada Pembuatan Keris Untuk Menanggulangi Bencana Empu Disuruh Untuk Membuat Keris Untuk Menanggulangi Bencana Ada Yang Keris Dibuat Untuk Kejayaan Sang Raja Ada Jadi Macam-macam Jadi Tergantung Bagaimana Keris itu Dibuat Tergantung Tintah Raja Juga Atau Tahun Tersebut Tahun Berapa Kerajaannya Apa Rajanya Apa Nanti Dari Situ Empunya Siapa Yang Membuat Nanti Itu Bisa Ketemu Tangguh Oke Jadi Tangguh Itu Sebetulnya Untuk Mengetahui Keris Ini Itu Dibuat Di Kerajaan Apa Atau Tahun Berapa Dan Empunya Siapa Terus Lebih Nanti Untuk Bisa Condong Ke Arah Tayunya Itu Juga Dilihat Warna Besi Terus Jenis Besinya Jadi Bunyi-bunyinya Juga Sekalian Kalau Kemarin Yang Tiga Cara Tangguh Kan Ada Yang Dibau Itu Untuk Lebih Condong Nanti Tayunya Kalau Untuk Tangguh Itu Dibunyinya Saja Oke Untuk Sobat Bedek Jadi Untuk Mendeteksi Sebuah Keris Sebuah Tangguh Dari Keris Itu Kita Memerlukan Minimal Sembilan Metode Yaitu Dari Kujinya Terus Dari Warna Besinya Dari Jenis Besinya Dari Pamornya Dari Garaknya Terus Dari Tahun Pembuatannya Di tahun Tersebut Ada Kerajaan Apa ya Jadi Dari Kerajaannya Terus Dari Empunya Jadi Kerajaannya Sudah ada Sudah ketahuan Terus Empunya Empu tersebut Ditahuan itu Apa Siapa saja Habis itu Terus Yang terakhir Adalah Kegunaan Atau Titah Untuk Membuat Keris Tersebut Itu Untuk Apa Itu Yang Sembilan Jadi Minimal Ada Sembilan Metode Untuk Mengenal Sebuah Kiris Ini Dari Tanggung Oke Semoga Penjelasan Gifletech Ini Bisa Memberikan Tambahan Wawasan Semoga Kita Bisa Muri-muri Kabudaya Kita Sesama Orang Jawa Ataupun Bangsa Indonesia Kita Memiliki Warisan Ini Ya Keris Ini Sudah Diakui Oleh UNESCO Jadi Kita Pergunakan Sebaik Mungkin Warisan Tersebut Kita Pelajarin Sebaik Mungkin Siapa Tahu Memang Nanti Di Tahun-tahun Yang Akan Datang Itu Akan Sangat Berbeda Oke Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Rahyu Salam Sehat Salam Semangat Selamat 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 Terima kasih.